Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gasia Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial Yaitu cara mengganti oli mesin pada mobil Isuzu Panther Bagaimana caranya? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya Intro Sahabat Gerai Gasia, untuk mengganti oli mesin pada mobil sangat mudah Pertama, kita harus menyiapkan peralatan terlebih dahulu Mulai dari oli mesin dengan spesifikasi yang sesuai dengan masing-masing mobil Kemudian, apabila sudah kita dapatkan oli mesin yang sesuai Kita siapkan wadah pembuangan oli Kemudian kain lap atau tisu Kemudian kunci pas Dan filter oli Sahabat Gerai Gasia, pertama yang harus benar-benar diperhatikan Sebelum kita mengganti oli adalah Kondisi mesin harus hangat atau minimal agak dingin Karena kalau mesin masih dalam kondisi sangat panas Itu akan berbahaya Selanjutnya, jika mobil sudah dipastikan dalam kondisi dingin Langkah selanjutnya adalah untuk Pembuangan oli kita buka dengan menggunakan kunci pas Intro Kemudian, jika oli bekas sudah kita buang Langkah selanjutnya adalah kita tutup kembali baut pembuangan olinya Baut pembuangan ini harus benar-benar tertutup rapat Kemudian pastikan tidak ada lagi oli yang menetas pada baut tersebut Kemudian, jika sahabat Gerai Gasia ingin mengganti filter oli Langkah selanjutnya adalah kita buka filter oli tersebut dengan kunci khusus Intro Kemudian, setelah filter oli sudah kita buka dengan kunci khusus Langkah selanjutnya adalah kita ganti filter oli yang baru Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita tuangkan Oli mesin baru ke dalam lubang pengisian Pastikan saat melakukan pengisian tersebut Takaran oli sudah sesuai dengan yang dibutuhkan Dan hindari mengisi oli dengan takaran berlebihan ataupun kurang Untuk mobil yang baru saja kita ganti filter olinya Saya sarankan yaitu mengisi dengan 5 liter oli Kemudian, jika penggantian oli tanpa kita ganti filter oli Maka, saya sarankan untuk mengisi oli mesin yaitu 4,5 liter Kemudian, pastikan lagi apakah literan olinya sudah sesuai atau belum Bisa kita cek dengan menggunakan dipstick oli Kemudian, jika oli sudah dipastikan terisi sesuai dengan takaran anjurannya Maka, kita tutup kembali lubang pengisian oli hingga rapat Dan barulah untuk menyalakan mesin mobil Saat mobil baru dinyalakan Sebaiknya juga diamkan dahulu mobil beberapa saat sebelum mulai dijalankan Demikian video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Salam Gerai Ghazia